Pemirsa mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Lejah TNI Purnawirawan Suti Yoso meresmikan aviari di kawasan Museum Bang Yos di Cibubur, Jawa Barat. Kandang burung dengan ukuran besar ini menjadi bentuk kecintaannya terhadap satwa dan upaya pelestarian beberapa jenis burung yang hampir punah. Dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, aviari Bang Yos menjadi salah satu tempat konservasi bagi beberapa jenis burung. Aviari seluas seribu meter persegi ini pun telah mengantongi izin dari KLHK dan menerapkan prinsip sustainability, traceability, dan egality. Total ada sekitar ratusan burung dari berbagai jenis yang ada dalam aviari Bang Yos. Penangkapan burung milik Suti Yoso ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang berminat untuk mendirikan konservasi eksitu. Pria yang akrab di Sapa Bang Yos mengaku terciptanya aviari ini karena kecintaannya dengan burung dan terinspirasi dari artis Irfan Hakim yang telah terlebih dahulu membuat aviari di rumahnya. Kayak di surga gitu lah, gak tau kayak bener. Nemat bagi saya itu ya, nemat bagi saya. Ya tapi kalau sering-sering kesana kan aku diomainin sama dia kan gitu kan. Nah itu gitu, terus ngimpi itu akhirnya terwujud sekarang punya sendiri, dari rumah sendiri. Dan Alhamdulillah juga dari kementerian juga sangat mendukung, diperiksa terus. Ragunan juga kita kerjasama dengan baik, dokternya sering dikerahkan kesini untuk meriksa binatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.